Oh, haleluya, inilah puji-pujian tangin Anak-anak negeri Papua, negeri yang indah dan kurma Oh, haleluya, inilah puji-pujian tangin Anak-anak negeri Papua, negeri yang indah dan kurma Aku berdiri di tanah ini, aku bernyanyi di sini Aku menari di negeri ini, aku bersaksi dari tempat ini Memasukkan nama Yesus selagi hayat Di kandung badan, di dunia ini selama Haleluya, haleluya, haleluya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam aki Aku kabarkan Injil Keselamatan Bapak Ibu Nisi Tuhan ketemu lagi dengan saya Evangelis Afraham Effendi Usman Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Dan tuh luar biasa Nah saudaraku pernah pencinta Injil Habaget Setelah beberapa waktu yang lalu kita melihat Bagaimana saudara kita di Papua Mereka turun ke jalan Mereka pawai dan membawa bendera Israel Sambil mereka bergirang-girang bersuka cita Ikut bernyanyi Men-support Israel lewat doa, lewat pujian mereka Dan kita juga sering melihat di media sosial hari-hari ini Bagaimana teman-teman kita dari seberang Dari agama seberang Mereka dengan melakukan hal yang sama Cuma caranya berbeda Bapak Ibu Di saat mereka memberikan support dan dukungan kepada Palestina Yang pertama sekali keluar kutuk Mengutuk, 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 mengutuk terus Yang selanjutnya mengajak untuk berjihad Dan meminta kepada pemerintah Supaya diizinkan untuk berjihad Dan ini Bapak Ibu Setiap terjadi peperangan antara Hamas dan Israel Serta yang menjadi korban adalah Palestina Ada banyak orang di bangsa dan negara kita ini Mereka mendesak pemerintah Dan meminta izin kepada pemerintah Supaya diberikan izin untuk berjihad ke sana Dan tidak sedikit dari pemuka agama seberang Mereka mengajak orang untuk berjihad Tetapi itu hanya sekedar ajakan Bapak Ibu Apakah kita pernah melihat teman-teman kita Dari seberang itu berangkat ke sana Silahkan Bapak Ibu Tulis di kolom komentar Nah saudara ku yang dikasih Tuhan Para pencinta Kali ini kita juga melihat Bagaimana saudara kita di Papua Ada ratusan bahkan ribuan orang Mereka turun ke jalan Memberikan dukungan Memuji Memuliakan Tuhan Dan mereka ikut bernyanyi Untuk memberikan dukungan kepada Israel Tanpa mengganggu lalu lintas Sangat tertib sekali mereka berjalan Dan tanpa mengganggu kenderaan umum Tanpa mengganggu satu sama yang lain Tanpa membakar ini Membakar ini Membakar ini Tanpa demo Menuntut pemerintah Tidak Begitu tertib saudaraku Ya Supaya tidak berlama-lama Mari kita menyaksikan Bagaimana cuplikan video Berikut ini Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima menonton Terima kasih telah 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 menonton Ada kata kembali disitu Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik Artinya Bapak Ibu dulu itu sangat banyak sekali orang fasik Orang benar sangat banyak Dan hari ini firma Tuhan katakan Kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik Antara orang yang beribadah kepada Elohim Dan orang yang tidak beribadah kepadanya Dari malah kelihatan Bang Pendi Dari sifat-sifatnya Dari perbuatan, dari kelakuannya akan kelihatan sekali Kalau orang benar Bapak Ibu akan menerima sesuatu yang baik Akan menerima segala sesuatu yang benar Bukan menurut dia tetapi benar menurut firman Menurut Tuhan Tetapi orang fasik akan menerima sesuatu yang buruk Maka orang fasik itu suka sekali menyebarkan beritahu Kamar yang tidak baik Karena yang diterima itu berita yang tidak baik Berita yang tidak benar Berita yang tanpa sumbernya Nah asal terima saja tanpa melihat, tanpa membaca, tanpa teliti Asal terima langsung disebarkan Nah ini adalah sifat daripada kebalikan daripada orang benar Nah sifat karakter dan identitas orang-orang fasik Bapak Ibu Yang pertama mengingkari perjanjian dengan Elohim Memutuskan tali silaturahmi Suka memutuskan tali silaturahmi Mudah marah, mudah tersinggung Membuat kerusakan di bumi Senang menyebarkan berita palsu Tidak mempercayai kebenaran ayat-ayat Tuhan Gemar berbuat dosa dan kemaksiatan Menyenangi perbuatan yang keji, kotor, dan najis Maka firman Tuhan katakan dalam kitab Roma 12 Bapak Ibu ayat yang kedua Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini Jangan serupa dengan dunia ini Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu Sehingga kamu dapat membedakan Manakah kehendak Elohim? Apa yang baik? Apa yang berkenan kepada Tuhan? Dan yang sempurna Ini tidak bisa kita lakukan bila kita di luar Tuhan Kita melakukan di luar Tuhan itu Menurut kita itu sudah benar Padahal belum tentu benar menurut Tuhan Maka standar kebenaran itu Sesuai dengan firman Tuhan Kalau baik iya menurut kita baik Tetapi itu juga belum tentu menurut orang lain baik Tetapi kalau benar menurut Tuhan Siapapun yang memandang Siapapun yang melihat Siapapun yang mendengar Orang itu akan mendengar kebenaran Akan melihat kebenaran Maka kita dituntut oleh firman Tuhan Supaya kita jangan serupa dan segambar dengan dunia ini Yang suka marah Yang suka menghina Yang suka mengeje Yang suka mengolok-ngolok orang lain Yang suka mengganggu ibadah orang lain Kita tidak boleh seperti itu Ya tidak boleh Maka firman Tuhan katakan kepada kita Dan menuntut kita Selain kita jangan dan tidak boleh serupa dengan dunia ini Tuhan juga menuntut kita Supaya kita berpikir perkara-perkara yang di atas Jangan kita berpikir perkara-perkara yang ada di dunia ini Lebih-lebih lagi Bapak Ibu yang sering setiap ulang-ulang Waktu kalau kita lihat Perputarannya cepat sekali berlari waktunya Kita seperti kejar-kejaran dengan waktu Ya seperti kejar-kejaran dengan waktu Maka kita harus sadar akan hal ini Bapak Ibu Jangan lagi kita banyak bersendakurau Mari kita berbanyak untuk memikirkan perkara-perkara yang di atas Kita berbanyak untuk bersaksi Melakukan penginjilan Mengajak orang untuk mengenal Tuhan Mengajak orang untuk mengenal Siatol Mustaqim Mengajak orang untuk mengenal jalan yang sudah Tuhan tunjukkan melalui firmannya Akulah jalan kebenaran dan hidup Ini kata firman Tuhan Yang tertulis dalam Injil Yohadis 14 ayat yang ke-6 Dan Tuhan mengutus kita Di tengah-tengah sering jala Bapak Ibu Apa tujuan Tuhan mengutus kita disini Apa Supaya kita menjadi garam Supaya kita menjadi terang Supaya kita bisa menjadi Apa yang Tuhan inginkan Beritakan Injil Pergilah Beritakan Injil Kabarkan tentang Injil Kabarkan tentang kabar baik Kalau bahasa Aceh Habaget itu kamu Subarkan Kamu beritakan Habaget Seperti yang sering kita lakukan bersama dengan teman-teman Bapak Ibu Kita pergi ke berbagai tempat, berbagai daerah Dan nanti beberapa hari ke depan Bapak Ibu Panggal 8 Kalau tidak ada halangan kita berangkat ke Lampung Untuk apa Memberitakan Injil Menguatkan anak-anak Tuhan disana Mengajarkan supaya bagaimana anak Tuhan bertahan Di dalam tekanan Bertahan Dan berdiri di atas fondasi iman yang benar Tidak jengeng dan tidak sedikit-sedikit Lari kesana, lari kesana, lari kesana Dan kita juga menjangkau mereka kembali Yang sudah undul daripan Tuhan Dan yang mereka yang sudah masuk ke kamar seberang Ini kita lakukan Bapak Ibu Lakukan karena ini tugas kita Bukan tugas penginjil Bukan tugas pendeta Bukan tugas orang gereja Tapi tugas kita orang Kristen Apa itu Bang Pendi tugas kita orang Kristen? Pergilah, beritakanlah Injil Tapi Bang Pendi saya tidak ada waktu Bapak Ibu berdoa untuk kami yang melakukan penginjilan Dan apa yang bisa kita lakukan? Karena upah kita itu sama semua Yang mendoakan Yang pergi melakukan Yang mensupport Yang mendorong Ini semua sama upah kita Bapak Ibu Yang tidak sama Apakah kita tidak melakukan apapun Bodoh aman Tidak mau tahu Nah ini yang tidak sama Maka di itu Bapak Ibu berkasih Tuhan Para pencinta Injil Habagian Firman Tuhan katakan Kamu akan melihat kembali Artinya dulu ada banyak sekali orang fasik Banyak sekali orang fasik Maka firman Tuhan katakan kepada kita lagi Kamu akan melihat kembali perbedaan Antara orang benar dan orang fasik Alkitab mengatakan Kamu dikenal dari buahnya Rasul Paulus mengajarkan kepada kita Apa Bapak Ibu? Hendaklah kebaikan hatimu Diketahui oleh semua orang Baik saudara kuning kasih Tuhan Para pencinta Injil Habagian Kiranya video ini Benar-benar memberikan pencerahan Kepada kita semuanya Menguatkan iman percaya kita Dan bisa meneguhkan kita Memberikan motivasi kepada kita Assalamualaikum Bishim Hamasyah Salam Aki Aku kabarkan Injil Keselamatan Bapak Ibu Bishim Adonai Yesu Hamasyah Waruwa Hakudais Memberkati kita semua Haleluya Amin Salam Urtani Terima kasih